Pada tahap ini kita akan manipulasi gambar yang saya beri judul kolam semangka Langkah awal tampilkan gambar yang akan kita olah, klik file Kemudian klik open atau tekan ctrl o pada keyboard Maka akan tampil kotak dialog open, kemudian akses contoh gambar yang ada dalam cd Kemudian klik gambar semangka Kemudian klik tombol open Maka gambar akan ditampilkan pada area gambar kerja Kemudian kita akan memasukkan gambar gelombang air, caranya klik file Kemudian klik place Maka akan tampil kotak dialog place, kemudian akses contoh gambar yang ada dalam cd Kemudian pilih gambar gelombang air Kemudian klik tombol place Maka gambar gelombang air akan ditampilkan Kemudian kita akan mengatur pekuaran dari objek yang baru kita masukkan Kemudian kita atur kemiringannya, oke Pada option bar, perhatikan Kita atur way nya menjadi 70% Kemudian H nya juga 70%, kemudian sudut kemiringannya kita buat 5 derajat Kemudian kita tekan enter Selanjutnya perhatikan pada panel layer Kita akan mengatur blending mode nya, kita akan mengatur blending mode nya menjadi Lalu main shotty, kita klik Kemudian kita geser posisinya Selanjutnya kita akan menghapus background gelombang air Perhatikan pada panel layer Kita klik disini, kita klik at layer mask, kita klik Kemudian kita klik push tool Kemudian perhatikan warna background dan background nya Dan putih, kemudian kita klik kanan Kemudian kita pilih jenis kuas yang kita gunakan Sobron pressure size Ukurannya kita sesuaikan 8 pixel Kemudian kita mulai sapu secara perlahan pada bagian background Untuk disembunyikan Lakukan secara perlahan Oke Oke, sebagian background Gelombang air setelah kita sembunyikan Selanjutnya kita akan masukkan gambar ikan Caranya klik file Kemudian klik flash Maka akan tampil kotak dialog base Kemudian akses contoh gambar yang ada di dalam CD Kemudian kita klik gambar ikan melompat Kemudian kita klik flash Maka gambar ikan akan ditampilkan pada area gambar kerja Kemudian perhatikan Pada panel layer Kita akan mengatur blending mode nya Kita pilih blending mode nya menjadi multiply Oke, kemudian kita posisikan Kemudian kita tekan enter Selanjutnya kita akan menghapus background di sisi-sisi ikan Kita gunakan layer rose juga Kita klik Kemudian kita gunakan lagi Lose tool Kemudian kita klik kanan untuk menyesuaikan ukuran yang akan kita gunakan 92 Itu kita dapat berbesar kurangnya Oke, kita hapuskan sisi-sisi background di sekeliling gambar ikan Oke, berhasil kita lakukan Selanjutnya kita akan masukkan Ikan melompat lagi Kita klik file Kemudian klik flash Maka akan tampil kotak dialog flash Kemudian Akses untuk gambar yang ada di dalam CD Kemudian kita klik gambar ikan melompat yang kedua Kemudian kita klik flash Maka gambar ikan akan ditampilkan pada area gambar kerja Kemudian perhatikan pada panel layar kita atur planning mode nya lagi Oke, kita pilih multiply lagi Kemudian kita posisikan letaknya Kemudian kita tekan enter Selanjutnya kita akan menyembunyikan bagian bawah Gambar ikan melompat Kita gunakan layar mask lagi Kita klik pada add layar mask Kita klik get layar masker Itu ditampilkan Kemudian kita gunakan brush tool Kemudian kita klik kanan untuk memilih kuas Kita gunakan kuas sobron pressure size Ukurannya kita sesuaikan Kemudian kita sabuk secara perlahan Oke, kita sisakan bagian percikan airnya saja Oke, berhasil kita lakukan Tahap selanjutnya kita akan merupakan percikan Menjadi warna kemerah-merahan Sebelumnya kita buat layar baru Perhatikan pada panel layar Kita klik Create new layer Maka layar baru akan terbentuk Kemudian kita atur planning mode nya Menjadi color Kemudian kita gunakan Brush tool Kemudian kita klik kanan Lalu kita pilih kuas yang kita gunakan Sobron pressure size lagi Kemudian Kemudian ukurannya kita atur Jadi 1,3,3 pixel Atur bisa disesuaikan Kemudian kita pilih warna pada panel swatch Kita pilih warna RKB red Kita klik Kemudian Kita sabuk secara perlahan Oke Pada percikan air Tahap akhir kita akan membuat gradasi Dari Gambar yang telah kita manipulasi ini Sebelumnya kita buat layar baru Kita klik Create new layer Layar baru sudah terbentuk Kemudian kita atur opacity nya Menjadi 30% Kemudian kita gunakan gradient tool Kita klik gradient tool Kemudian kita atur warnanya Menjadi warna dapat load Kita klik Cote foreground to background Kemudian kita pilih Gradasi Foreground to transparent Kita klik Kemudian kita pilih opsi Disini Oke Kita klik Icon radial gradient Kemudian kita klik Pada tengah-tengah layar Tarik lalu Tarik ke sisi ujung kiri Kemudian lepas Oke berhasil Kita lakukan Tarik